Perkenalkan, nama saya Frederik Belogurima. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik diagnosa E. coli, Salmonel SP, dan Klebsil SP. Yang pertama, teknik diagnosa E. coli. Gram negatif dengan bentuk sel batang pendek, dan spora merupakan spora normal pada traktus intestinal yang sebagian strain dapat menyebabkan infeksi. Dan dilakukan dengan pemeriksaan lab dan fisik adalah pemeriksaan fesis dan leukosid, total serta diferensiasi koleukosid, fibrinogen, dan total protein plasma sampai fesis pada media agar darah dan inkubasi pada 37 derajat celcius selama 24 jam lalu. Koloni yang tumbuh ditanam kembali pada media selektif E. coli Herliquine dan informasi pada suhu 37 derajat celcius pada 24 jam dan kemudian diamati di bawah mikroskop pada pemeriksaan fisik dapat dilihat hewan tidak mau makan mengalami diarai bertara, kurus, suhu tubuh meningkat, enteromagic E. coli. Pada kasus infeksi strain enteromagic E. coli terjadi penurunan limfosit dan kenaikan nitrofil. Kedua, teknik diagnosa salmonella SP. Pemeriksaan ini merupakan uji imunologik yang lebih baru yang dianggap lebih sensitif dan spesifik dibandingkan uji widal untuk mendeteksi demam tivoid atau parativoid. Sebagai tes cepat atau rapi tes, hasilnya juga dapat segera diketahui. Diagnosi demam tivoid atau parativoid Dinyatakan 1. Bila IgM positif menandakan infeksi akut 2. Jika IgG positif menandakan pernah kontak di daerah endemik PCR adalah metode untuk amplifikasi atau perbanyakan primer oligonucleida diadakan secara enzimatik urutan DNA spesifik. Teknik ini mampu memperbanyak sebuah urutan 105-106 kali lipat dari jumlah nanogram DNA template dalam latar belakang besar pada sekuensi yang tidak kerelevan atau misalnya dari total DNA genomi. Sebuah persyarat untuk memiliki pengetahuan terkait metode PCR urutan segmen spesifik yang mengapi DNA yang akan diamplifikasi sehingga oligonucleotides tertentu dapat diperoleh. Yang kedua, teknik diagnosa klepsil SP KULTUR KULTUR menjadi standar baku dalam penegakan diagnosi infeksi K-Pneumoniae Spesimen dapat didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. KULTUR K-Pneumoniae tidak membutuhkan lingkungan khusus karena KULTUR K-Pneumoniae dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob atau anaerob. Sputum juga dapat diamati untuk gram steining dengan KULTUR K-Pneumoniae menunjukkan bentuk seperti batang pendek dikelilingi oleh kapsul dan gram negatif. KULTUR 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 K-Pneumoniae Pertumbuhannya melalui seleksi media agar Kemudian diinkubasi pada suhu 25-30 derajat celsius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1-2 hari Kemudian koloni yang timbul diamati dengan dianalisis menggunakan SPC Hasil positif menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda enzim linket imunosorbens AC Yang kedua serologis Bacteremia Klebsiella Pneumoniae yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi Antikapsuler Polysaccharidae CPS atau CPS menggunakan ELISA pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA Hal ini menunjukkan bahwa epitope yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS Infeksi bateri juga dapat menyebabkan aktivitas sel B poliklonal yang dapat memicu respons ana menestik terhadap serotip Klebsiella selamat menikmati kembal Sibuk dan malam